Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan komik manhua yang berjudul Sword Emperor A Sound in Love. Dan komik manhua ini dibuat oleh animasi dua dimensi. Dan genre dari komik ini adalah action dan fantasy. Jadi tak perlu berlama-lama lagi kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, di benua Suantian, puncak utama dari Sekte Suwo Jun Lan, terdapat acara pernikahan antara Bai Ji anak dari mantan kepala sekolah, Sekte Suwo Jun Lan dan pria pemabuk Su Chen. Setelah acara pernikahan selesai, Bai Ji membawa Su Chen ke kamarnya. Dikarenakan Su Chen sedang sakit. Pada saat Bai Ji memapah Su Chen, terdapat dua orang wanita sedang bergosip. Dan mereka pun berkata, Mengapa kau pikir Nona telah jatuh kepada pemabuk ini? Tanya wanita berbaju kuning. Setelah itu, wanita berbaju pingpun menjawab, Aku dengar dari Xiao Liu Ji yang bertanggung jawab atas pekerjaan, Bahwa ini semua diatur oleh Master Sekte untuk Bai Ji hujannya. Berhali dari kedua wanita yang sedang bergosip, Di sini terlihat Su Chen sedang menahan sakit kepalanya, Dan tak lama kemudian muncul sebuah potongan kenangan masa lagu. Dan Sin pun berpindah. Terlihat ada seseorang berkata, Hahaha, keluarga suku punya keturunan hujar seseorang itu sambil menggendong bayi laki-laki. Setelah itu, terdengar seseorang berteriak ke seseorang anak kecil di depan pintu. Jangan salahkan aku, tapi salahkan orangkuamu yang mati lebih awal. Tetapi tak lama kemudian, ada loli imut yang menghampiri laki-laki itu sambil memberikan sebuah donat. Dan ia pun berkata, Kakak, ini untuk kamu, makan. Setelah itu, beralih kembali ke sepasang kekasih. Di sini terlihat wanita itu berkata, Master, si bodosu ini terluka parah oleh pedangku. Dan tak akan hidup lama. Lelaki itu pun menjawab, Bagus sekali, setelah menghancurkan sumber abadinya, Kaisar ini akan membalasmu untuk penyamaranmu setelah berabad-abad. Ungkap lelaki itu. Dan sin pun berpindah. Di ruang dimensi terlihat seseorang lelaki dewasa yang masih kebingungan atas apa yang terjadi. Dan ia pun bergumam. Apa aku masih hidup? Tak lama kemudian, lelaki itu pun baru menyadari bahwa wanita yang ia lihat adalah wanita yang memberinya kue waktu masih kecil. Dan setelah itu, lelaki itu bergumam. Apakah ini mimpi? Tidak, ini bukan mimpi. Ternyata aku terlahir kembali sebagai pemabuk ini. Dan aku menjadi menantu. Dan tetapi situasi ini, Anak pria dan perempuan ini tampaknya tidak sangat baik. Takdir benar-benar bercanda ungkap lelaki itu. Di saat bayi dan suceng ke kamar, Akibat-tiba di perjalanan, ada yang menghentikannya. Ternyata Bayun Sian anak dari pemimpin sekte Yunlan yang menghentikannya. Di sini, Bayun Sian berkata, Pesta pertunangan baru saja berakhir. Jadi kau tidak sabar untuk membawa priamu kembali. Dan bersenang-senang ungkap Bayun Sian. Dan tak hanya Bayun Sian saja yang mengejek Bayi. Tetapi semua orang yang berada di tempat itu mengejek Bayi. Dan di sini juga terungkap. Bahwa pernikahan yang dilakukan Bayi dan suceng adalah berkat. Pilihan Master Sekte Yunlan. Tak tahan atas hinaan dan semohan dari Bayi Yun Suan dan kawan-kawannya. Dengan berlindang air mata, Bayi Ji pun berteriak kepada Bayi Yun Suan dan kawan-kawannya. Kau bertindak terlalu jauh. Lalu Bayi Yun Suan pun menanggapi teriakan Bayi Ji dengan mengandangkan otoritas bapaknya yang seorang Master Sekte. Sehingga membuat Bayi Yun Suan pun menjadi-jadi mengolok-olok Bayi Ji. Setelah itu Bayi Ji pun berkata kembali dasar. Kau tak tahu malu. Dan seketika Bayi Ji pun bergegas pergi. Tetapi sebelum melangkah-langkah, Bayi Ji pun terhenti. Dikarenakan dihalangi oleh Bayi Yun Suan yang belum puas mengolok-olok Bayi Ji. Setelah itu dengan rasa percaya diri, sambil tertawa, Bayi Yun Suan pun berkata, Hahaha, lihat dia. Dia menangis, ucap Bayi Yun Suan. Dan tak lama kemudian, dan tiba-tiba Su Suan terbangun dan langsung bergumam. Orang-orang ini benar-benar berangi gumam Su Suan sambil marahnya. Dan tak lama kemudian, Su Suan pun menghampiri Bayi Yun Suan. Dan seketika mematakan jari Bayi Yun Suan, setelah itu Suan berkata, Yang satu ini untuk menunjukkan kepada Anda, apa arti menghormati, ucap Su Su Suan. Dan beralih ke Bayi Yun Suan, setelah jarinya patah, ia pun langsung berteriak kesakitan, Ah, ah, tanganku. Dan tak lama kemudian, sebelum menikmati rasa kesakitannya, tiba-tiba Bayi Yun Suan mendapatkan rasa sakit kembali dari tendangan Su Su Suan. Sambil menendang Bayi Yun Suan, Su Su Suan pun berkata, Tendangan ini untuk membuatmu mengerti bagaimana harus bersikap. Setelah itu, semua orang terkejut atas apa yang dilakukan Su Su Suan. Beralih kembali ke Su Su Suan. Setelah menendang Bayi Yun Suan, ia pun menghampiri Bayi Yi. Tetapi, di saat itu, Bayi Yun Suan pun menyerang Su Su Suan dari arah belakang. Dan secara tiba-tiba, Bayi Yi pun berteriak, Ah, hati-hati. Dan seketika, Su 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 Suan pun berbalik untuk menyerang kembali ke Bayi Yun Suan. Dan tak butuh waktu lama, Su 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 Suan pun sudah mencerang kerah baju Bayi Yun Suan. Dan lalu, membanting Bayi Yun Suan dengan mudahnya. Setelah itu, sambil menginjak kepala Bayi Yun Suan, Su 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 Suan pun berkata, Kali ini, kau akan belajar menjadi rendah hati. Dan kemudian, dengan tatapan intimidasinya, kepada kedua wanita di hadapan Su 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 Suan, yang memerintahkan ke mereka untuk meminta maaf. Tak perlu berlama-lama lagi, kedua wanita itu langsung meminta maaf dengan patuhnya. Setelah meminta maaf, kedua wanita itu pun berlari pergi, sambil berkata, Saudara senior Yun Suan dari lima alam, guru besar, dia dikalahkan tanpa perlawanan. Apa pemabuk ini pasti sudah gila. Ungkap kedua wanita itu sambil kabur. Tak lama kemudian, Su 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 Suan langsung memegang tangan Bayi Ji, dan lalu ia berkata, Sekarang kita sudah menikah, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Setelah itu terlihat Bayi Ji mukanya memerah, karena malu atas perkataan Su 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 Su. Setelah menyelesaikan masalah yang terjadi, Su 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 pun mengajak istrinya untuk pergi dari tempat itu, beralih ke Bayi Yun Suan. Setelah tidak ada siapapun di tempat itu, Yun Suan pun tersadar dari pinsannya. Lalu ia berteriak, Kalian berdua, aku tidak akan membiarkan kalian pergi, Ujari Yun Suan. Dan Sin pun berpindah ke ruangan kepala sekolah, terlihat Bayi Sing San kepala sekolah, dan ketua sekte dari sekte Pedang Yunlan, terlihat Bayi Sing San sedang bersantai, sambil dilayani oleh kedua wanita. Di sini, Sing San pun berkata, Hahaha, pernikahan hari ini menyenangkan, dan kekhawatiran jangka panjang telah teratasi, dan tak lama kemudian, kesantaian Sing San terganggu oleh seseorang yang datang, dan ia pun berkata, Masuk! Dan tak butuh waktu lama, Yun Suan pun masuk, dengan wajah yang bonyok, ia pun berkata, Ayah, kau harus melakukan sesuatu untuk anakmu. Sing San pun terkejut, Suan, ada apa denganmu? Beritahu ayah, bajingan mana yang berani memukulmu di wilayah sekte Pedang Yunlan? Yun Suan menjawab, Ini adalah Bayi Ji, suami bajingan itu, Ayah, aku ingin mereka berdua meninggalkan sekte Pedang kita. Sing San berkata, Su Chen seorang pecundang yang gagal, beraninya dia begitu melanggar aturan, Itu benar-benar menarik. Yun Suan menanggapi, Menarik, Apa yang kau bicarakan? Dia sudah seperti ini. Apa kau masih peduli tentang ikatan darah ungkap Yun Suan? Dan diskusi antara anak dan ayah terus berlanjut, yang akan merencana mengganggu Bayi Ji dan Su Chen. Dan diskusi itu diakhiri dengan tertawaan yang percaya diri dari mereka berdua, dengan rencananya. Dan Xin pun berpindah di puncak Sing Suan. Terlihat Bayi Ji menghampiri Su Chen, dan ia pun berkata, Kemungkinan Bayun Suan tidak akan membiarkan ini pergi. Jadi kau bisa tinggal denganku sementara, tapi biar aku memberitahumu, pertama kamu akan tidur di luar, dan kamu tidak akan diizinkan untuk memasuki ruang belakang. Jika tidak, aku akan kasar padamu. Dan tak butuh waktu lama, setelah Bayi Ji menyelesaikan perkataannya, dengan cepatnya Su Chen menggoda Bayi Ji, dengan menyudutkan Bayi Ji ke tembok. Lalu, dengan rasa takutnya, Bayi Ji pun berkata, Kau, apa yang akan kau lakukan? Jika kau tidak keluar dari sini, aku akan bersikap kasar kepadamu. Su Chen pun menjawab, sungguh, lalu dengan menggoda lebih intim lagi, sambil mendekati Bayi Ji, Su Chen pun berkata, Lalu, aku ingin melihat betapa kasarnya dirimu padaku. Setelah melihat Su Chen seperti itu, membuat muka Bayi Ji memerah, dan seketika menjatuhkan selimut yang ia pegang. Su Chen pun berkata, Kenapa kau tak bisa memegang selimutnya? Apakah kau jatuh cinta padaku? Dengan rasa malunya, dan muka memera, Bayi Ji berkata, Aku, aku tidak akan. Dan seketika, Bayi Ji pun mengalihkan mukanya, karena malu. Di saat Bayi Ji berpaling di hadapan Su Chen, Su Chen pun bergumam, Aku tahu, aku pecundang, tapi, kau masih mau menerimaku. Tungguh, gadis ini sangat lucu. Dia masih begitu murni dan baik. Gumam Su Chen. Dan seketika, Su Chen pun mengambil selimut yang terjatuh, dan langsung menyelimuti Bayi Ji seraya bergumam. Biarkan aku melindungimu, mulai sekarang. Dan tak butuh waktu lama, Su Chen pun keluar dari kamar. Lalu, Su Chen pun duduk di bawah pohon, sambil memegang kendi obat, dan ia pun bergumam. Ini pil pemadat kecil. Sebenarnya, mengandung kekuatan samar bulan Yin. Setelah itu, Su Chen pun meminum obatnya. Dan setelah meminum obatnya, Su Chen pun langsung melakukan meditasi. Satu jam pun telah berlalu. Dan Su Chen pun masih bermeditasi, dan tak butuh waktu lama. Hasil dari meditasi itu pun berbuah manis. Seketika, aura kuning masuk ke kepala Su Chen. Sehingga, membuat Su Chen melangkah ke tingkat suansi. Tetapi, Su Chen di sini merasa ada sesuatu yang aneh. Sehingga, membuat Su Chen kebingungan. Dan dengan seketika, Su Chen pun langsung mengecek sesuatu keanehan itu dengan menyentuh jidatnya. Setelah itu, Su Chen beralih ke dalam alam sadarnya. Dan seketika, Su Chen terkejut. Dengan adanya pedang ekskalibur di alam kesadarannya. Dan Su Chen pun bergumam. Aura familiar ini, adalah ekskalibur dari nihir. Kau tidak mengikutiku, untuk menghancurkan diri. Dan menghancurkan diri sendiri, Gumam Su Chen. Just info, pedang ekskalibur adalah harta tertinggi surga, misterius dari nirvana. Dan setelah mengetahui, bahwa pedang ekskalibur berada di depan Su Chen, dengan seketika, Su Chen pun menyapanya. Apakah ini benar-benar kamu temanku? Dan tak lama kemudian, jari Su Chen, dan ujung pedang ekskalibur bersentuhan. Sehingga, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu, keluar tulisan Cina, yang membuat Su Chen terkejut. Begitu juga dengan Mimin. Sama terkejutnya. Dikarenakan, tidak mengerti tulisannya. Dan apabila sahabat Maikris, mengetahui tulisan tersebut, tulis di kolom komentar. Eh, beralih ke Su Chen. Sambil merenung, ia pun bergumam. Dengan kata lain, setelah nirvana ekskalibur meledak denganku sebelumnya, ternyata menjadi berkat yang menyamar. Apakah rahasia sesungguhnya dari harta karun Suantian telah terukam? Setelah itu, dengan seketika, tatapan Su Chen pun penuh amarah dan balas dendam. Dan Su Chen pun berkata, orang tua, jangan khawatir, karena aku Su Chen bisa menjalani kehidupan lain. Apa yang telah hilang dan apa yang kita telah berduka akan dibawa kembali ratusan kali dan ribuan kali, ungkap Su Chen. Dan beberapa lama kemudian, Su Chen merasakan ada seseorang datang. Dan seketika Su Chen berkata, tidak baik, itu pasti suara bising dan menarik perhatian orang lain. Setelah itu, ternyata ada dua orang yang datang ke tempat Su Chen. Berkultipasi, salah satu orang itu yang berbaju hitam berkata, itu yang kau maksud dengan kegaduhan. Apa sih? Aku datang sejauh ini untuk apa? Baju biru menjawab, kakak Wu, aku jelas melihat api tadi. Si baju hitam berkata kembali, api, pantatmu, kau membuang waktuku sambil menjitak pria baju biru. Lalu baju biru berkata kembali, kakak senior Wu, Bae Ji tidak memiliki uang yang penuh untuk bekerja sama dengan uang pati. Dalam pertambangan bijiku, Suan Ling, baju hitam berkata, Bae Ji bagaimana bisa senior saudara Sun Suan yang begitu besar membiarkan dia pergi. Lalu baju biru pun menjawab. Bae Ji ini terlalu menyedihkan. Pertama, mantan master Sekte meninggal tiba-tiba dan sekarang puan muda mengambil proyeknya. Tanpa mereka sadari bahwa Su Chen, suami Bae Ji sedang mendengarkan percakapan mereka. Dan setelah mereka berdua pergi, terlihat Su Chen sangat marah. Ketika istrinya diselekan dan Su Chen pun bergumam. Bae Yun Suan, beraninya kau mengabaikan peringatanku, kau bermain api denganku. Setelah itu, Su Chen pergi ke rumahnya untuk beristirahat. Beralih ke Su Chen yang sedang berbahan. Di sini pun Su Chen bergumam. Aku bisa mengerti kebenaran dari ilmu pedang. Tapi aku tak bisa memahami reinkarnasi takdir. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku menjadi suami mertuamu dalam kehidupan ini. Karena Tuhan telah menolongku dalam kehidupan ini, aku akan membawamu ke puncak dunia. Tak lama kemudian, ada seseorang yang datang. Tetapi Su Chen pun menyadarinya. Tak lama kemudian, orang itu berkata, Nona, kau di sana. Ini aku, Si Ochan. Tak lama kemudian, Bayi Ji pun datang. Si Ochan, kenapa kau di sini? Si Ochan menjawab, Nona, hari ini aku mendengar perkataan guru pengganti. dan Bayi Yun Suan, si brengsek itu, jadi aku tidak bisa menguatirkanmu dan berpikir, aku akan membawa mereka padamu apapun. Bayi Ji berkata kembali, Apakah mereka mencoba untuk membayarku dengan cara lain? Si Ochan menjawab, Tidak, kali ini, bahkan lebih keterlaluan dari sebelumnya. Guru Sekte mengatakan, bahwa, biarkan bayi Yun Suan yang mengambil alih proyek yang kau negosiasikan dengan uang penggu besok. Dan seketika, Bayi Ji marah dan ia pun berteriak, Apa? Itu setelah dua tahun kerja keras, berjalan tak terhitung, dan memohon kepada orang yang tak terhitung jumlahnya. Aku hampir tidak bertemu Gu Julin dan akhirnya membuat Gu Julin setuju. Dia, bagaimana bisa melakukan itu? Ungkap Bayi Ji dengan amarahnya. Tak beberapa lama kemudian, Si Ochan pun berpamitan, Nona, kemampuanku terbatas, aku hanya bisa mendengar ini. Kau harus berhati-hati. Tak lama kemudian, sambil berlali pergi, dengan raut wajah yang ketakutan, ia berkata, Nona, ini sudah larut. Aku harus pergi atau mereka akan menemukan kita. Setelah itu, dengan aura yang membudak-budak, Bayi Ji berkata, Sekarang kau mengambil usahaku. Langkah berikutnya, mungkin untuk menemukan alasan mengapa aku tidak berkontribusi ke sekte dan menendangku keluar. Beralih ke Suchen, yang sudah mendengarkan obrolan Bayi Ji dan Si Ochan, dan ia pun bergumam. Terabat, hubungan darah, hal yang paling konyol di dunia. Wang Pati, sepertinya aku punya paruh waktu kedua malam untuk bekerja. Gumam Suchen, dengan tatapan serius. beralih di lembah Wang Peng, Danau Jui Xin, kota Sao Si. Nampak ada kepala lembah Wang Peng, Lin Jantian, sedang main kecapi. Sambil menatap lukisan, dan ia pun berkata, Wan Er, berapa tahun terlewatkan? Aku masih ingat kesedihanmu, saat kau pergi sebelumnya. Sejenak, Li Jantian, membayangkan masa lunya, dan ia pun berkata, Saat ku pikirkan orang-orang dulu, jantungku makin dingin, dan keinginanku hilang. Lalu, aku Li Jantian, akan menginjakan kaki ke tempat mereka, menghadapi mereka, dan memenggal seluruh kepala mereka dengan tanganku. Setelah itu, ia baru menyadari ada seseorang yang datang, beralih di tengah danau, terdapat seseorang yang menggunakan pedang serbang, melaju dengan cepatnya. Dan Li Jantian pun langsung bergegas menghampiri orang yang masuk ke sektenya. Tak beberapa lama kemudian, Li Jantian dan orang yang masuk ke sektenya sudah berhadapan. Ternyata, orang yang masuk ke sektenya adalah Su Chen. Setelah berhadapan, Li Jantian pun berkata, bagaimana mungkin orang sekuat ini masih di Suansi Real? Dan tak beberapa lama kemudian, Li Jantian bergumam. Ada yang salah. Kalau benar, bagaimana caranya dia melewati formasi perlindungan sekte tanpa suara? Setelah itu, dengan rasa hormatnya, Li Jantian menyapa Su Chen. Dan ia berkata, apa tujuan Anda datang ke lembah Wang Peng malam-malam? Su Chen pun menjawab, bukannya waktunya hampir habis. Kita harus kembali sebelum dia bangun. Jadi aku tak ada waktu untuk berbahasa basi. Jadi aku langsung ke intinya. Kau punya dua pilihan, bukak Su Chen, sambil mengeluarkan pedang es kalibur. Pertama, menyerah mulai sekarang. Seluruh kontrak di sekte pedang Yunlan harus melalui Bai Ji. Dan kedua, setelah aku menghajarmu, kau harus melakukan opsi pertamaku. Setelah mendengar perkataan Su Chen, Injantian pun dengan tatapan kosong ia menahan amarannya. Tetapi, dengan tidak memberi waktu untuk memutuskan, Injantian menjawab, Su Chen langsung berkata kembali, Sepertinya, kau tak puas dengan kedua opsi itu. Tak masalah, jadi aku hanya bisa membuatmu menyesal. Tak butuh waktu lama dengan aura membunuh yang sangat kuat, Su Chen pun mengeluarkan auranya, sehingga membuat air danau bergejolak ke atas dan Su Chen pun berkata, jadi aku pilih opsi kedua. Beralih ke Injantian dengan terkejut, Injantian berkata, orang beraura of phone ring benar-benar palsu, tapi gimana aku mau takut dengan tingkatanku yang di setengah langkah ringsuan. Setelah itu, Injantian pun mengeluarkan petir ungunya dan seketika ia lancarkan petir ungu itu dengan berbentuk tinjunya yang besar berwarna ungu dan diselimuti petir ungu beralih ke Su Chen setelah melihat kekuatan Injantian Su Chen pun berkata, oh untuk bisa berdiri dari aku lahir cukup membuatmu bangga seumur hidup. Setelah itu Injantian berkata, anak muda kau akan memakan buah kesembonganmu mengungkapi Injantian dengan marahnya dan seketika setelah Injantian menyelesaikan perkataannya Su Chen sudah menebas Injantian dan ia berkata tamat beralih ke sekolah pedang Yunlan puncak Simzuan terlihat Su Chen sudah kembali lagi ke rumahnya dan terlihat Su Chen dan Baigi sedang sahapan terlihat Baigi berkata sekolah pedang Yunlan puncak Singzuan dan dengan cara Baig Singzuan dan anaknya mungkin juga tak ada tempat tidur tetapi dengan tersenyum dan akan memakan mie Su Chen berkata tanpa kompromi saat paling membahagiakan adalah makan masakannya bayi sendiri Gumam Su Chen Raya mengacukan perkataan Baigi dan tak butuh waktu lama dengan secepatnya Su Chen memakan mie itu dan Baigi pun berkata dengan teraneh anehnya aku tak pernah melihat orang selapar kamu makannya pelan pelan apa seenak itu meski cuma mie polos dan tak butuh waktu lama ada seseorang berteriak membanggil Baigi dan orang itu berkata Baigi keluarlah dan seketika Baigi menyadarinya dan ia bergumang sepertinya Xiao Chan benar mereka benar-benar datang setelah itu Baigi dan Su Chen keluar dengan marahnya Baigi berkata Ba Yun Suan apa maumu kuberi tahu ini puncak Sing Suan dan kau tidak bisa melakukan apapun sendiri tak lama kemudian Ba Yun Suan berkata Ba Ji sepertinya kau masih sombong aku mau tahu seberapa lama kau bisa sombong dengan sombongnya sambil menjatuhkan sebuah dokumen ia berkata kali ini aku datang untuk memberi tahumu sambil beralih pergi Yun Suan berkata kembali mulai sekarang proyekmu dengan uang peng adalah milikku ternyata dokumen itu adalah dokumen yang ditolak setelah Yun Suan berlalu pergi Baigi mengambil dokumen itu setelah membacanya ia berlindang air mata sambil menggenggam dokumen itu dengan berjalan masuk ke rumahnya beralih ke Suan dengan santainya setelah memakan Mi Suan berkata aku kenyang kemampuan masak baik benar-benar hebat setelah itu Baigi sambil berlalu pergi ia berkata ha sepertinya orang yang mereka pilih memang tak berguna aku juga tak berharap dia berguna Suan menanggapinya jangan khawatir bayi Yun Suan tak akan berhasil mengambil proyek uang peng setelah itu dengan cepatnya Baigi berbalik menghampiri Suan dan ia berkata gimana kau tahu Suan menjawab sambil mengelak dari Baigi coba tebak setelah itu Baigi berkata aku harus berpikir cara lain mendapatkan tambahan uang ungkap Baigi dengan rasa malu sambil berpikir dan tak lama kemudian dengan cepatnya Suan mengagetkan Baigi yang sedang berpikir dan seketika Baigi pun tergejut atas kelakuan Suan dan tak butuh waktu lama Suan pun menggoda Baigi kembali dengan menegati Baigi sampai sampai Baigi merasa malu dan mukanya memerah dan Suan pun berkata dengan romantisnya aku bilang kalau aku tak akan membiarkanmu sangsara sendirian kenapa aku melanggarnya setelah itu tangan Suan dihempaskan oleh Baigi dengan seketika Baigi berlari kabur sambil memegang pipinya merasa malu dan ia pun berkata Su Chen kau benar-benar berandalan ukap Baigi sambil menatap Baigi berlalu pergi ia tersenyum hahaha kau harus mengalahkan 120.000 roh beralih ke lembah Wangpeng terlihat dua penjaga gerbang Wangpeng sedang berjaga setelah itu Yun Suan dan bawahannya akan mendatangi lembah Wangpeng tetapi dengan seketika dua penjaga itu berkata siapa kau laporkan namamu dengan sombongnya Yun Suan hanya batu anak buahnya yang mewakili perbataan Yun Suan kalian berdua apa kau tak tahu tuan muda dari sekte pedang Yun Lan dan kami kesini untuk mendiskusikan perkembangan tambang Suan Ring dengan tuanmu Ring Gu dengan Betaya setelah itu dengan nada mengancang kalau eventnya tertunda karena kalian aku tak tahu kalian bisa menanggungnya meski punya 800 nyawa mengukap anak buah itu setelah itu dua penjaga itu menanggapi perkataan anak buah itu dengan penjaga berambut hitam dan berkata benar kami menambang Suan Ring tapi pemilik lembah hanya mau bertemu dengan Bai Ji ia tidak mengatakan apapun tentang Bayun Suan penjaga berambut abu-abu menambahkan perkataannya jadi cukup kalian berdua pergilah ungkap mereka berdua beralih ke Yun Suan dengan sombongnya ia berkata pergi apa ini cara lembah Wang Peng memperlakukan tamu sekarang beri aku kesempatan ungkapnya setelah itu Yun Suan dengan menunjuk kedua penjaga itu ia berkata laporkan kepada Tuan Linggu bilang Tuan muda bayi Yun Suan datang untuk berdiskusi perkembangannya dengan tatapan intimidasinya ia berkata kembali kalian cukup pintar untuk tak mempertaruhkan masa depan kalian karena hal ini ungkap Yun Suan beralih kedua penjaga setelah mendengar perkataan Yun Suan kedua penjaga itu pun sambil menahan tawa saling menatap kedua belah pihak dengan seketika sambil tertawa terbahak bahak penjaga hitam itu berkata ha ha orang dari sekte kelas 3 mau dianggap serius dan penjaga rambut abu-abu itu menambahkan ia membuat gumati ketawa beralih ke Yun Suan dengan marahnya ia berkata kau berani mengecekku dengan seketika Yun Suan melesatkan tinjunya ke dua penjaga itu dan terlihat dua penjaga itu terkejut ketakutan sebelum tinjunya mencapai dua penjaga itu terlihat ada tangan yang menghentikannya dengan terkejut Yun Suan melihat orang yang menahan tinjunya adalah Lin Jantian ternyata Lin Jantian tidak terbunuh oleh Suce mungkin Lin Jantian mengambil opsi pertama untuk menyerahkan kontrak ke Baiji dengan terkejut Yun Suan berkata Tuan Lin Gu kenapa anda disini setelah itu dengan memberikan tamparan kasih saya Lin Jantian berkata nah beraninya kau cari gara-gara tamparan dariku ini untuk ayahmu yang tak bisa menidikmu sambil beralih pergi memegang tangannya ia berkata dengar baik-baik kerjasama dengan sekte pedang yunlan aku hanya mengakui Baiji setelah itu berkata kembali pergilah kau setelah itu Yun Suan dengan memegang pipi yang bengkak Yun Suan dan anak buahnya berlalu pergi dari lembah Wangpeng beralih kembali ke Lin Jantian sambil berjalan dengan membayangkan Su Chen ia berkata Baixing San Oh Baixing San kalian ayah dan anak tanpa takut dan dengan anak itu disana mungkin sekte pedang Yun Lan bisa mengubah lagi beralih kembali ke Yun Suan sambil teriak dengan emosinya ia berkata Baiji lagi-lagi kau aku bersumpah akan membuat hidupmu sengsara mati kau Sin pun beralih ke rumah kecil sekte pedang Yun Lan terlihat Baixing San dengan raut muka yang marah ia berkata apa Lijantian tak mau bekerja sama lagi dengan kita dengan seketika Baixing San menghancurkan gelasnya dengan tangannya dan ia pun berkata katakan apakah kau cari gara-gara lagi Sun Or setelah itu dengan tatapan yang sangat mengerikan Baixing San berkata kau pasti membuat masalah dengannya kalau kau penyebabnya kau pergi ke aula persembahyangan dan minta ampun setelah itu Yun Suan membayangkan keadaan tempat persembahyangan disana terlihat tempat persembahyangan ternyata disebut neraka tanpa tulang dan arwah kesepian tanpa warna dari lima elemen kehidupan dengan seketika setelah membayangkan tempat persembahyangan ia langsung terkejut tidak ayah bukan aku Baixing si wanita jalan aku tak tahu apa yang dilakukannya tapi orang itu Lin Jantian bilang dia hanya mengakui Baixing dengan tatapan serius Baixing berkata Lin Jantian hanya mengakui Baixing ternyata aku meremehkannya kalau tetua kedua mengetahuinya dia akan mengambil kesempatan itu untuk menggulingkanku dengan rasa takutnya Yun Xuan berkata ayah apa yang kita lakukan sekarang pagi ini aku memecat Baixing dengan seketika Baixing menunjukkan sebuah token sambil berkata kenapa kau panik ketemui dia sampaikan perintahku dan kalau dia menolak sambil tatapan serius dia berkata kau bunuh dia ungkap Baixing tak beberapa lama kemudian Yun Xuan dan bawahnya datang ke rumah Baixing terlihat bawahan Yun Xuan menggedor-gedor pintu rumah Baixing setelah beberapa lama digedor pintunya bawahan Yun Xuan pun berkata kakak Yun Xuan sepertinya tak ada orang di dalam setelah itu Yun Xuan menjawab kalau tak ada orang tendang saja pintunya setelah itu Yun Xuan menarik anak buahnya sambil berkata pergi biar aku yang melakukannya dan seketika dengan ancang-ancang akan menandang dia berkata ini sekte pedang Yun Lan kalau aku yang menghancurkan rumah ini tak akan jadi masalah dan setelah membongkar paksa pintu rumah Baixing dan setelah memeriksanya anak buahnya berkata sepertinya memang tak ada orang Yun Xuan menjawab kalau tak ada kita masuk dan tunggu mereka dan beralih ke Baixing dan Su Chen terlihat ia sudah pulang dari jalan-jalannya terlihat Baixing berkata ini apa tak apa kalau dimakan Su Chen menjawab tenanglah dan dengan tatapan tak percaya Baixing berkata apa kau yakin dan Su Chen pun menjawab apanya yang tak yakin aku pernah makan naga sebelumnya untuk bertahan hidup apa kau percaya jawab Su Chen dan dengan tak percayanya Baixing berkata aku tak percaya aku tak bodoh setelah mengetahui pintu gerbang yang rusak Baixing berkata ah ada yang menjobol gerbangnya Su Chen menjawab tak penting lalu Baixing menambahkan perkataannya kau terlalu menganggap enteng ungkap Baixing beralih ke Su Chen sambil tertawa jahat dia berkata ngomong-ngomong apa kau mau makan makanan yang enak ungkap Su Chen dengan kebingungannya Baixing berkata ah setelah itu Su Chen berkata kembali tunggu dan lihat aku ungkap Su Chen sambil menaruh ayamnya dengan seketika Su Chen bergegas pergi dan terlihat Baixing yang berada di luar ia berkata apa Baixing Yun Suan di rumah tetapi tak beberapa lama kemudian terdengar teriakan Kak Yun Suan si pemabuk sudah kembali jawab Yun Suan wah waktunya yang tepat ayo kita bersama dan balaskan jariku yang patah setelah itu terdengar suara baku hantam di dalam rumah bak bibu bak bibu setelah itu Su Chen berkata apa sudah selesai aku baru mulai dan tak lama kemudian anak buah itu berkata dengan wajah yang lebam Kak Yun tolong aku setelah itu Yun Suan yang berkata kembali hei aku membawa perintah dari ketua sete jangan melawan dan dengan seketika Yun Suan dan anak buahnya ditendang keluar oleh Su Chen dengan gagahnya Su Chen keluar dan membawa uang rampasan dari kedua orang itu dan ia pun berkata minus kerusakan pintu ini cukup untuk makan setelah itu Su Chen mengampiri Yun Suan dan anak buahnya yang sudah tak memakai baju cuman menggunakan celana kolor saja dan Su Chen pun berkata bilanglah apa maumu kemari dan tak butuh waktu lama si anak buah itu berkata sambil membentak Su Chen pemabu kau mati kita lihat hukuman dari ketua sekte setelah itu Su Chen dengan tatapan mengerikannya ia berkata oh kenapa tak mau bilang kau kehilangan kesempatanmu dan seketika Yun Suan menjawab tunggu tunggu aku bilang ayahku mengirimku kesini untuk mengatakan pada Bai Ji dia bisa mengurus kerjasama dengan lembah Wang Peng tetapi masih dengan tatapan mengerikannya Su Chen menjawab oh begitu sayangnya sudah terlambat dan seketika Yun Suan pun respon tatapan Su Chen dengan bergumam buruk aku tak pernah melihat ekspresi itu sebelumnya setelah itu Yun Suan berteriak dengan ketakutan kita harus kabur si pemabuk akan menghajar kita lagi setelah itu mereka berdua berlari kabur dan Su Chen pun berkata ketika mereka berlari kabur dengar kecuali ayahmu datang kesini sendiri kau bisa bicara apapun dan batasan waktunya hanya sehari ungkap Su Chen dengan serius setelah itu Su Chen berkata kembali berani melawan Kuha orang bodoh tetapi terlihat Baiji yang berada di belakang Su Chen merasa keheranan dengan sikap Su Chen tak lama kemudian Baiji menarik Su Chen masuk ke dalam dan terlihat Su Chen pun terkejut setelah itu sewaktu sudah di dalam rumah Baiji dengan memegang sekantung uang ia berkata kali ini kemenyinggung Bayun Suan dan ayahnya pasti mereka tak akan membiarkanmu tidak banyak uang tapi ini tabunganku dan setelah itu dengan melepas gelangnya Baiji pun berkata ya aku punya warisan dari ibuku jadi satu kusimpan satunya lagi ambillah kau bisa menjualnya cukup untuk makan dalam waktu lama setelah itu dengan memegang tangan Baiji Su Chen pun bergumang kenapa anak ini sangat baik dan tak lama kemudian Su Chen berkata lucu sudah ku bilang selama aku disini aku akan melindungimu dan dengan rasa malunya dan merasa sedih Baiji berkata tapi kau tak bisa mengalahkan mereka semua salahku telah membuatmu terlibat dalam masalah ini Su Chen menjawab aku tak peduli pada bayi Sing San dan bahkan sembilan naga dan pajra surah datang langsung lalu kenapa cuma butuh menganggu dengan mengusap air matanya Baiji pun menganggapi perkataan Su Chen benarkah dan dengan cepatnya Su Chen langsung mendekat Baiji sambil berkata tidak dengan seketika dengan menangis sambil memukul Su Chen Baiji berkata ah kau benar-benar jahil dan tak lama kemudian dengan wajah bonyoknya Su Chen menjawab aduh jangan berantem kalau mau paling tidak tunggu aku makan makanan enak bersamamu setelah itu kau akan punya tenaga dan Sin pun berpindah di sebuah sekte terlihat sebuah merpati pembawa surat menghampiri sebuah bangunan sekte dan tak butuh waktu lama setua kedua Dugu Yan menerima surat dari merpati itu setelah itu ia membacanya dan ia pun berkata oh surat rahasia dari mata-mata lembah wangpeng dan surat ini berisi Linjantian menampar Baiyun Suan dan mengancam untuk tak bekerja sama lagi tanpa Baiji dan setelah membaca surat itu Dugu Yan terkejut dan berkata ini Baiji sepertinya dia kunci kerjasama dengan wangpeng setelah itu Dugu Yan dengan tatapan penuh kemenangan ia berkata hahaha dewa di pihakku setelah itu suratnya dibakar oleh Dugu Yan setelah itu ia berkata kembali ah Bai Xing San kita lihat apa yang akan kau lakukan beralih ke aula utama sekte pedang yulan dengan seriusnya Dugu Yan berkata ke ketua sekte ketua aku butuh penjelasan pada kami dua keempat murombok pun menambahkan perkataannya benar kalau paksi yulan jian tak bisa didukung oleh wang penggu karena anakmu setelah itu murombok dengan tatapan intimadasinya ia berkata kembali sebagai ketua aku tak akan mengampuninya setelah itu terlihat ketua dengan alis lentiknya berkata menurutku kerjasama kalau tak ada ruang untuk diselamatkan kau harus mempertimbangkan bagus tidaknya orang yang ditempatkan ditambang ungkapnya dan tak butuh waktu lama ia pun dengan melirik ke ketua sekte dengan serius ia berkata bukan begitu master pengganti beralih ke ketua sekte dengan kesalnya ia berkata karena ketiga tetua sangat agresif dan mau menjelaskan akan kuserahkan pada kalian setelah itu dengan tatapan seriusnya ketua sekte berkata dalam tiga hari paksi pedang yutlan dan huang penggu akan menyelesaikan masalah sebelum kerjasama formal ungkapnya dan tak beberapa lama kemudian dengan berteriak ketua sekte kembali berkata kalau tidak aku tak akan mengambil jabatan ketua sekte setelah itu beralih ketiga tetua dengan senyum kemenangan setelah mendengar keputusan ketua sekte dan dugu yan pun berkata karena master pengganti berkata demikian kita lihat apa yang akan terjadi dalam tiga hari ungkap dugu yan setelah pertemuan tetua dan ketua sekte yang membahas kontrak kerjasama dengan lembah wang peng para tetua pun dengan senyum kemenangan keluar dari aula utama sekte pedang yunlan setelah itu dengan senyumnya dugu yan berkata tiga hari aku tidak akan memberi seharipun dan bayi tak begitu dekat dengan kita dari kecil sehingga kali ini dia tak bisa jadi satu satunya kontak bayi sing san dengan lembah wang peng ungkapnya dengan tatapan serius dugu yan berkata kembali jadi bunuh dia setelah itu sambil menatap tatua keempat dugu yan berkata adik keempat kau yang paling familiar dengan tiga ajaran dan sembilan aliran kau bisa mengatasi ini dengan rasa hormat murong boh menjawab ya aku akan mengurusnya aku tak akan membiarkan bayi hidup setelah malam ini jawab murong dan sin pun berpindah di kota liar terlihat butuhkan setelah berbelanja mereka berduapun makan dengan tenangnya seraya merupakan urusan apa yang terjadi di setelah selesai makan mereka berdua bergegas pulang di dalam perjalanan pulang bayi dengan memegang manisan labu berkata waktu berjalan dengan cepat mataharinya hampir tenggelam aku sedih sucian menjawab tak apa selama kau senang aku bisa membawamu kesini kapanpun tak beberapa lama kemudian langit pun sudah gelap terlihat gerobak sudah sedang melalui hutan di dalam gerobak itu terdapat sucian dan bayi yang akan pulang ke sekte pedang yunlan terlihat bayi tertidur dengan pulasnya setelah melakukan perjalanan ini sedangkan sucian terlihat tersenyum setelah melihat bayi tertidur dengan pulas dan ia pun berkata anak ini dia terlihat lelah tetapi di pertanganan jalan pulang dengan seketika sucian melihat ada seseorang menghalangi jalan pulangnya beralih ke orang yang menghalangi sucian terlihat sambil bersandar di sebuah batang pohon ia berkata dewa harta sudah sampai dengan seketika sucian mengetikan kudanya dan ia pun bergegas turun untuk menghampiri orang itu sambil menghampiri sucian berkata ini sudah larut malam apa yang kau lakukan setelah itu seraya pesepak bola sucian langsung menendang batu kepada orang tua itu dengan santainya orang tua itu melemparkan tusuk giginya ke arah batu yang melancar ke arahnya tak lama kemudian benturan itu pun berlangsung dengan disertai ledakan beralih ke sucian setelah melihat kemampuan orang itu sucian berkata dengan wajah meremehkan lumayan dan tak beberapa lama kemudian sucian pun langsung menyerang orang tua itu sambil berkata tapi kau cari masalah dengan orang yang salah orang tua itu menanggapi apa yang sucian lakukan dengan tatapan intimidasinya orang tua itu berkata kau cari mati setelah itu benturan tinju tak terhindari antara sucian dengan orang tua itu dan tak beberapa lama kemudian sucian dan orang tua itu terdorong mundur oleh benturan tinju kedua orang itu dan terlihat tanah di bawah tempat beradu kekuatan itu berdampak hancur setelah itu terlihat dengan keringat dingin orang tua itu bergumam sial info dari murung ternyata salah setelah itu orang tua itu berkata kembali jadi kau juga ngastor suan sirium sucian menjawab dengan santainya dan tersenyum sambil meremehkan orang tua itu belum terlalu terlambat untuk minta ampun ungkap sucian dengan tertawa orang tua itu menanggapi perkataan sucian ha kau bicara dengan siapa tak butuh waktu lama setelah sucian mendengar jawaban orang tua itu tanpa disadari orang tua itu sucian sudah berada di depannya sambil melancarkan tinjunya sehingga membuat orang tua itu kesakitan dan terpental jauh ke belakang setelah melakukan penyerangan dengan tatapan dinginnya sucian berkata aku tak peduli siapa kau dan kau tak berhak memberitahuku dan juga aku bahkan tak peduli siapa menghasutmu setelah itu terlihat orang tua itu merasa kesal atas serangan tak tertuga dari sucian dan disini pun sucian masih berbelas kasihan kepada orang tua itu karena sucian dalam kondisi sangat bahagia hari ini tetapi tanpa mau dikasihani orang tua itu malah melancarkan serangan menggunakan kendi arak dan ia pun berkata kau mau cari mati tanpa mengambil kuda-kuda sucian hanya terdiam terpaku tetapi setelah itu sucian mengeluarkan pedang eskalibur dan ia pun berkata kesempatanmu hilang karena kau tak bisa lihat dan seketika dengan tatapan seriusnya sucian berkata aku tak akan mengampuni nyawamu setelah itu sucian menembas pedangnya sehingga mengenai kendi dan dalam sekejap kendi itu hancur oleh serangan sucian sehingga membuat orang tua itu terkejut setelah kendinya hancur dan seketika orang tua itu berkata sambil marah kau menghancurkan suansiku kau akan mati setelah menyelesaikan perkataannya orang tua itu langsung melesat maju menyerang sucian menggunakan tombaknya dan tak beberapa lama kemudian serangan orang tua itu mengenai sucian tetapi tanpa ia sadari sucian yang berada di hadapannya itu cuma bayangannya dan seketika orang tua itu sangat terkejut dan ia berkata hah kemana dia setelah itu di saat orang tua itu kebingungan atas keberadaan sucian tiba-tiba sucian sudah berada di samping orang tua itu dan sucian pun berkata terlalu lambat setelah itu dengan seketika sucian langsung melancarkan serangan terakhirnya sehingga membuat orang tua itu koin tak beberapa lama kemudian dengan amarahnya sucian berkata yang menusuk mataku harus dihilangkan satu persatu setelah sucian mengeksekusi orang tua itu dengan cepatnya sucian melihat Baiji ternyata Baiji masih tertidur pulas di dalam kereta kuda dan tak beberapa lama kemudian setelah memusnahkan cucunguk yang menghadang sucian pun kembali melanjutkan perjalanannya dan sin pun berpindah di kediaman Bai Xing San terdengar Yun Suan berkata ayah dua jam sebelum tengah malam apakah kita tak berbicara dengan Baiji lagi Bai Xing San menjawab dengan tenangnya berbicara tak perlu setelah itu dengan terkejutnya Yun Suan berteriak tidak perlu maksudnya gimana ayah Bai Xing San menanggapi hampir saatnya kau lihat saja setelah itu dengan tatapan serius Bai Xing San berkata Bai Ji aku tidak peduli tentang hubunganmu dengan Lin Jantian akan tetapi kau mau menggunakannya untuk menjatuhkanku setelah itu dengan melihat sebuah giok Xing San berkata kembali aku akan kutunjukkan hubungan yang sebenarnya ternyata giok itu sebuah alat komunikasi dan tak lama kemudian Bai Xing San menggunakan giok itu untuk menghubungi seseorang dan tak butuh waktu lama beralih ke seseorang aki-aki bautana yang sedang dilayani kedua wanita yang cuantik-cuantik dan aki-aki itu menyadari ada yang menghubunginya dan seketika aki-aki itu berkata hei Bai ada apa setelah itu dengan tatapan serius aki-aki berkata kau adalah ketua dari tiga istana aku baru mau persiapan sebelum aku bisa menikmatinya kau harus mencium aroma ini ayo ada apa Bai Xing San menjawab sejujurnya kau dan Lin Guju lembah Wang Peng sangat dekat dan kau bekerja sama selama bertahun-tahun setelah itu Bai Xing San berkata kembali kau tahu kalau kita telah bekerja dengan lembah Wang Peng di pertampangan Suan Lin anak ini Bai Ji telah mengganggu tapi Tuan Lin masih membantunya aki-aki tua menjawab aku benci itu terus masih ada lagi ungkap aki-aki tua sambil menggoda wanita di sampingnya Bai Xing San berkata kembali aku harus bertindak dan membuat persetujuan setelah selesai aku akan datang sendiri untuk memberimu pedang semi dingin ungkap Bai Xing San tak lama kemudian aki-aki itu sangat terkejut setelah Bai Xing San akan memberi pedang semi dingin jika ia membantunya dan aki-aki bergumam hah pedang semi dingin yang sudah lama aku mau setelah itu sambil tertawa aki-aki berkata hahaha Bai apa kau katakan jangan khawatir akan ku berikan dan mengirimu surat Bai Xing San menjawab aku lega mendengarnya darimu setelah itu perbincangan lewatan misi pun sudah berakhir dan tak lama kemudian dengan tatapan serius Bai Xing San berkata rubah tua kau tak melihat lang sampai kau melihat rinci dengan rasa hormat Yun Suan menanggapi tapi selama kita menyelesaikannya kita bisa melepas pedang semi dingin dan senjata spirit lainnya ungkap Yun Suan dan kemudian Yun Suan menambahkan setelah kerjasama selesai posisi kepala sekte akan final ayah setelah itu dengan semangatnya Bai Xing San berkata sambil berteriak aku akan mengintai siapa yang berani melanggar perintah Yun Suan menanggapi dengan tertawa hahaha ayah sekte pedang Yun Lan akan maju di tanamu tak beberapa lama kemudian ada suara dan misi masuk setelah itu dengan percaya diri Ming San berkata hahaha yang terkenal dalam kecepatanmu beralih ketua bangka dengan tatapan marahnya ia berkata kau punya nyali untuk bertanya apa yang ku katakan setelah itu dengan amarah menggebu-gebu tua bangka itu berteriak sialan kau berani menghina Lin Jantian sampai mati dan sekarang mau menyerangku Lau Ju membantumu dengan tulus tapi Lin Jantian menghancurkan kerjasama manajemen kerja dengannya tanpa sepatah katapun dan kemudian sambil menuju ke arah Bai Xing San tua bangka berkata kembali Bai Xing San ingat ini kami tak akan mengampuni semua ini ungkapan tua dan kemudian transmisi pun dimatikan beralih ke Xing San dengan terbingungnya dan terkejut ia berkata bagaimana bisa Lin Jantian ternyata suka dengan wanita jalan Bai Ji mereka punya hubungan apa setelah itu tak lama kemudian setelah berpikir ia berkata tak ada cara lain Sun Er ayo pergi ke puncak Xing San dan bahkan kalau kau butuh berlutut buat Bai Ji setuju ungkap Xing San Yun San dengan terkejut berkata ayah mau aku berlutut ke dia tidak mungkin dan kemudian dengan cepatnya Xing San mendaratkan tamparannya ke Yun San sambil berkata anak sialan setelah itu sambil memegang pipinya yang merah Yun Suan berkata ayah kau berani memukulku dan tak lama kemudian Yun Suan sambil ketakutan ia berkata kembali aku akan melakukannya dan Xin pun berubah di depan kediaman Bai Ji terlihat Yun Suan berlutut dan ia pun berkata ayah kakiku sakit Xing San menjawab diam kau harus di posisi itu sampai Bai Ji memaafkanmu setelah itu dengan kesalnya Yun Suan membayangkan apa yang terjadi dari Xu Chen menindasnya Lin Jantian menamparnya dan Xu Chen kembali menghajarnya semua penindasan ini dikarenakan Bai Ji setelah itu Yun Suan bergumam Bai Ji akan kubuat kau membayar setelah mempermalukanku seribu kali tak lama kemudian Bai Ji pun keluar untuk menghampiri Yun Suan dan Bai Xing San dan Bai Ji pun berkata berdililah aku memaafkanmu Bai Xing San menanggapi benarkah nah kenapa kau tak berterima kasih pada sepupu yang baik ini setelah itu Yun Suan pun berkata terima kasih balik ke Xu Chen sambil melihat Bai Ji yang mudah memaafkan Yun Suan dengan menghala nafas Xu Chen berkata anak ini memaafkan mereka yang menjahatinya selama lebih dari 10 tahun terserah dia selama aku disini tak akan ada yang berani menindasnya ungkap Xu Chen tak lama kemudian sambil tersenyum Bai Ji berkata paman sudah larut tolong kembalilah Bai Xing San baik baik Bai Ji istirahatlah aku akan memberitahu kerjasama dengan Huang Peng dan tak beberapa lama kemudian Bai Ji pun sudah masuk ke rumahnya setelah berbicara dengan Qin San mengenai kerjasama dengan Huang Peng dan setelah itu sambil menatap ke atas Bai Ji berkata ku harap paman benar-benar berubah pikiran ungkap Bai Ji beralih ke Xu Chen yang sedang rebahan sambil membayangkan orang yang sudah ia hadapi Xu Chen bergumam coba dunia sesimpel itu tapi selalu ada orang yang tak tahu hidup atau mati setelah itu dengan tatapan menyeramkan Xu Chen pun bergumam kembali aku tidak peduli kalau kau dewa langit atau rajam neraka kalau kau cari masalah denganku tak akan kubiarkan setelah itu Xin pun berpindah terlihat Tugu Yan dan Murongbo sedang menikmati minum berdua dan terlihat Murongbo berkata kakak kedua pembunuhannya gagal dengan terkejut Tugu Yan terkejut sambil berkata gagal setelah itu Murongbo menanggapi bagaimana cara Bai Ji bisa membunuh Sumo pemabuk dari rim kelima Suansi ungkap Murongbo tak lama kemudian dengan menggertakan giginya dan membayangkan Bai Ji dengan Xu Chen dan Tugu Yan berkata adik keempat terbunuh kenapa dia yang bukan kultipator apa mungkin dengan seketika dengan terkejutannya Tugu Yan membayangkan seseorang ia berkata apa mungkin Bai Mu Sheng setelah itu dengan sama terkejutnya Murongbo pun berteriak Bai Mu Sheng ayahnya Bai Ji yang sudah mati mantan ketua Sekte dan kemudian dengan seriusnya Tugu Yan berkata cuman itu penjelasan paling logis sekarang dengan kekuatan Bai Mu Sheng cuma dia yang bisa melakukannya dengan mudah setelah itu Tugu Yan berkata kembali sepertinya aku tak menduga orang yang sudah hama mati masih punya cara melawan Murongbo menanggapi lalu apa yang harus kita lakukan sekarang Tugu Yan menjawab tak perlu panik kita menjalankan sesuai rencana dan membuat Bai Xing bersenang-senang dalam beberapa hari ungkap Tugu Yan dan setelah itu alur cerita komitmen Hua ini pun berakhir tunggu cerita kelanjutannya hanya di MyCliff Channel terima kasih atas dukungannya bye bye